Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Retno, kalau sekarang kita bicara tentang penegakan hukum di laut, bagaimana Indonesia berusaha menegakkan kembali kedaulatan dan kemudian mencoba untuk mengurangi illegal fishing yang selama ini sepertinya bebas dilakukan oleh negara-negara tetangga. Upaya diplomasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memberikan penjelasan kepada kapal-kapal negara asing yang tadinya bebas untuk mengambil ikan tetapi saat ini dengan sangat tegasnya kita bisa menenggelamkan kapal-kapal itu. Jadi yang kita jelaskan kepada negara-negara lain, kepada dunia internasional adalah bahwa yang kita lakukan adalah penerapan hukum Indonesia. Karena sudah terlalu banyak kita dirugikan karena adanya IU fishing termasuk illegal fishing yang dilakukan oleh pihak lain yang sangat merugikan perekonomian Indonesia. Jadi yang saya tekankan adalah ini merupakan law enforcement yang berusaha dijalankan oleh Indonesia. Oleh karena itu penyelesaian perbatasan maritim kita juga sangat terkait atau akan membantu banyak kita dalam penegakan hukum. Karena begitu batas wilayah maritim atau batas wilayah laut kita jelas sudah agreed dengan negara lain pada saat batas ZEE kita sudah agreed dengan negara lain, batas landas kontinen sudah agreed dengan negara lain kita menjadi ada ketegasan di mana batas-batasnya dan disitulah kita bisa dengan mudah menerapkan law enforcement kita. Oke, dengan beberapa kali tindakan penenggelaman yang sudah kita lakukan sudah terasa belum impaknya terhadap negara-negara lain kalau dari sisi diplomasi? Kita menjelaskan kepada mereka bahwa sekali lagi ini adalah masalah law enforcement dan penenggelaman kapal ini dilakukan setelah ada proses hukum sebelumnya dan keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan mengatakan bahwa barang bukti dimusnahkan dan sebagainya itu dijalankan. Oke, baik. Kalau dalam kaitannya untuk diplomasi ekonomi, apa yang difokuskan oleh Kementerian Luar Negeri mungkin khususnya untuk misalnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas? Jadi diplomasi ekonomi ini banyak sekali cabang-cabangnya ya, baik mulai dari sisi perdagangannya kemudian bagaimana kita menarik investasi asing ke Indonesia dan pada saat kita bicara mengenai masalah infrastruktur dan konektivitas ini terkait dengan upaya kita untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Memang salah satu yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia saat ini kan infrastruktur infrastruktur dalam rangka untuk mendekatkan satu titik ke titik lain di Indonesia jadi kita bicara mengenai masalah konektivitas terus kemudian kita bicara juga salah satu prioritasnya adalah mengenai ketahanan pangannya dan juga ketahanan energi jadi memang kita sudah sepakat, diplomat kita, kita baru saja melakukan rapat kerja dengan semua duta besar kita di luar dan kepala perwakilan kita di luar kita sepakat bahwa mindset semua diplomat Indonesia harus diganti, harus berubah dan kita perlu dari waktu ke waktu terus untuk mempromosikan Indonesia melakukan atau meningkatkan diplomasi ekonomi dengan berbagai banyak sekali hal atau jalan yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia Kalau mungkin berkaca dengan pengalaman Ibu pernah menjabat sebagai dubes sebelumnya di beberapa negara adakah yang mungkin Ibu lakukan berbeda saat ini setelah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri terhadap kebijakan terhadap dubes-dubes di luar? mungkin yang Anda pelajari sebelumnya kemudian Anda pikir Anda bisa lakukan berbeda saat Anda menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Justru apa yang saya alami pada saat saya menjadi dubes juga menjadi pendorong atau inspirasi bagi saya untuk memperkenalkan satu value baru mengenai masalah diplomasi ekonomi yang betul-betul praktis ya, praktikal dalam artian begini sudah tidak saatnya lagi bagi diplomat Indonesia untuk duduk manis di dalam kantor harus terjun ke lapangan, harus tahu kekuatan kita ada di mana, harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang katakanlah merugikan ekspor kita misalnya kemudian memahami peraturan setempat sehingga kita bisa dengan tepat menyusun strategi untuk masuk ke pasar itu saya ingin contohkan satu hal secara rutin pada saat saya menjadi duta besar saya melihat ke toko-toko di mana barang-barang Indonesia dijual pada saat di satu titik saya melihat ada barang Indonesia yang hilang dari pasar itu saya akan bertanya kepada pemilik tokonya, pemilik supermarketnya barang Indonesia ini ada di mana, kok tiba-tiba hilang dari pasar saya mendapatkan informasi, ya ini ada kesulitan pasokan ekspor dari Indonesia saya tanya, siapa importernya di sini? dirujuk kepada importernya saya tanya, ini eksporternya siapa? dikasih nama, saya telepon ke Jakarta ke Jakarta kemudian di refer kepada saya telusuri dari awal sampai akhir masalahnya ada di mana sampai saya pastikan bahwa barang Indonesia itu kembali masuk ke supermarket tersebut jadi attitude seperti itu yang ingin saya mintakan semua diplomat Indonesia juga melakukan jadi betul-betul tahu di mana barang kita kenapa kalau tidak ada dan kita selesaikan masalahnya dan memastikan barang itu masuk lagi oke, pertanyaannya Ibu, bagaimana caranya Ibu memastikan bahwa semua dubes melakukan apa yang Ibu lakukan? laporan laporan? laporan, jadi kita sekarang kemarin kita waktu raker itu misalnya inquiry banyak sekali kita menerima inquiry dari luar bagaimana proses investasi bagaimana kita ingin berdagang dengan Indonesia dan sebagainya pada saat raker kemarin kita sudah sepakat bahwa maksimal 3x24 jam inquiry tersebut sudah dijawab oleh kedutaan kita di luar oke selain itu untuk memastikan bahwa semua komitmen ekonomi terimplementasikan tentunya kita tidak bisa sendirian karena kementerian luar negeri merupakan seperti jurubicaranya Indonesia di luar sementara itu ada kementerian-kementerian teknis yang lain tetapi at least kita bisa memfasilitasi memastikan bahwa implementasi kesepakatan-kesepakatan ekonomi atau deal-deal bisnis itu dijalankan dengan cara kita membentuk delivery unit diplomasi ekonomi yang langsung dikepalai oleh wakil menteri luar negeri oke dan ini kemudian delivery unit ini berhubungan, berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis disitulah peran diplomasi ekonomi Indonesia oke, baik kita harus break lagi Ibu nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kamu